Intro Setelah Taiwan menerapkan pencegahan epidemi waspada 2, mulai ada kegiatan yang digelar namun wajib mematuhi protokol kesehatan. Termasuk komunitas Indonesia yang bergabung dalam himpunan mahasiswa universitas terbuka di Taiwan juga menggelar promosi budaya Indonesia acara bertajuk Tempo Dulu yang berlangsung di Nasional Taiwan Museum Nanmur Park pada tanggal 14 November. Halo semuanya, nama saya Bagus Anggi. Saya Ketua Himpunan Mahasiswa UT Taiwan. Karena ini kan dalam masa pandemi. Jadi karena pandemi ini juga cukup mengurangi kegiatan orang untuk berkunjung ke Indonesia, khususnya Bali. Bali itu sudah dikenal sama banyak orang. Hari ini kita mengusung tema Bali, biar orang nggak lupa nih ada Bali di Indonesia. Kalau mereka nggak bisa datang ke Bali, Balinya kita datangkan ke sini. Oke untuk capaian kita, kita pengennya semua warga Indonesia yang ada di sini, kita sadar tentang budaya kita. Terus kita pengen memperkenalkan ke orang asing, khususnya orang Taiwan. Target kita biar orang Taiwan semuanya tahu bahwa Indonesia masih ada. Indonesia itu masih tetap jaya dan Bali masih tetap menjadi budaya tempat yang patut dikunjungi oleh wisatawan asing. Melalui budaya etnik yang disajikan dalam beragam bentuk pertunjukan seni, drama, fashion show, ataupun pertunjukan musik tradisional Indonesia angklo, sangat menarik perhatian warga Taiwanan. Mahasiswa pekerja migran Indonesia antusiasa ingin memperkenalkan dan promosi budaya Indonesia di Taiwan. Perasaannya ya seneng, campur-campur, nervous sedikit lah. Aku pakai busana kayaknya adat Jawa. Bangga ya, insya Allah terus ngikutin acara-acara ini. Saya pernah mengundang di acara-acara-acara-acara-acara-acara. Bahagiannya yang perang aja. Inni在 Taiwan的人数是非常的多. Nah,如果说能多多舉辦這種 Inni节的话, 一方面能多多少少抒发他们对家乡的思念. 一方面能多多少少抒发他们对家乡的思念. Nah,另一方面也可以印尼的朋友来做一些交流. Jadi,这个 Inni节我是非常赞成. Panitia penyelenggara menyampaikan kegiatan ini merupakan kegiatan annual yang bertujuan untuk memperkenalkan Indonesia kepada negara luar. Hal yang terpenting bagi warga Indonesia adalah tidak lupa akan budayanya sendiri walaupun berada di negeri orang.